Selamat datang rekan-rekan sekalian dari seluruh wilayah IPPU di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita panjatkan puji dan syukur karya Allah SWT. Bahwa pada pagi hari ini kita memberikan kesempatan untuk berjumpa bersama-sama, berkumpul. Walaupun dalam keadaan yang tidak mengizinkan untuk berkumpul secara fisik. Namun kita bisa berkumpul di sini secara virtual. Tentunya sekali lagi marilah kita panjatkan puji syukur karya Allah SWT. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, saya akan sebagai MC, saya akan sampaikan susunan acara di acara latihan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Ketua IPPU Wilayah Teresimewa Yogyakarta, selaku Tuhan Rumah. Yang ketiga adalah pembacaan tata tertib. Yang keempat adalah menyanyi bersama Mars BEP. Yang kelima adalah kita menerakkan jel-jel BEP. Yang keenam, senam bersama. Yang ketujuh, testimoni dari Bapak Sudarwo. Yang kedelapan adalah pengumuman dari IPPU BUSAT. Yang terakhir adalah penutup. Dan selanjutnya diakhiri dengan silaturahim antar peserta. Dan akhirnya setelah selesai nanti link akan segera ditutup. Kemudian kira-kira susunan acara yang akan kami jalankan pada pagi hari ini. Dan untuk pertama kali membuka, tadi sudah saya sampaikan. Dan marilah kita bersama-sama mengawali acara ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Menginjak ke acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua IPPU Wilayah Ereskimiwa Dukta Kata. Yang pada kali ini menjadi tuan rumah acara latihan bersama ini. Untuk itu kepada Pak Seleso kami silakan. Pak Seleso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur akhambulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama berpusat virtual. Ini karena di Allah. Selanjutnya, yang kami hormati sesepuh IPPU, pengurus IPP Pusat, maupun pengurus IPPU Wilayah dan para anggotanya. Terima kasih kepada pengurus IPP Pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami IPPU Wilayah EY sebagai tuan rumah penyelenggaraan latihan bersama IPP. Ini adalah kesempatan yang kedua yang telah diberikan kepada Jogja. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga sudah pernah diberikan kepercayaan. IPP Jogja. Ya, IPP DIY. Perlu kami sampaikan juga bahwa di DIY, di IPPU DIY ini sudah dibentuk rumah sehat gitu ya. Yang kita menyelenggarakan acara BIP dua minggu sekali, yaitu... Dua kali seminggu. Ya, dua kali seminggu. Yaitu tiap hari Senin dan Jumat. Ini bekerja sama dengan instansi kepewan yang ada di DIY. Ini, jadi ini sudah dimulai minggu yang dua minggu yang lalu. Kebetulan peresmianya ini dihadiri oleh IPPU Pusat, yaitu Bu Sirejeki. Terima kasih Bu Sirejeki yang telah hadir pada waktu itu. Selanjutnya, saya kira BIP ini sangat penting juga gitu ya. Karena ini dalam kondisi pandemi, ini sebagai alternatif untuk kita berolahraga gitu ya. Walaupun saya berolahraga di luar juga. Ini tadi barusan pulang dari GOS. Karena saya tuh GOS hukumnya wajib gitu ya. Jadi seminggu lima, gitu ya. Kalau ditambah paling tidak dua kali BIP ya penuh lah gitu ya. Ini, saya kira ini untuk menyehatkan kita gitu ya. Pada kesempatan ini, DIY ditunjuk sebagai warumah kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini. Semoga Bapak-Ibu diberikan suatu kesehatan. Sebagai warumah, ya kami mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya lagi. Yang pertama, paling tidak, pada kali ini semua pemandu kebetulan ini masih menggunakan anggota IPB WLA-DIY. Jadi ada enam, itu semuanya dari DIY gitu ya. Dan juga nanti ada testimoni yang akan disampaikan oleh Pak Sujarwa. Ini juga dari DIY. Nah tentunya kami harapkan Bapak-Ibu-Ibu nanti bisa mengikuti semua pergiatan, baik itu BIP-nya sendiri, maupun nanti testimoni, nanti bisa berdiskut, tanya jawab, dan juga nantinya hingga terakhir pada selaturahmi antar kita, baik antar wilayah, antar pusatnya daerah, dan sebagainya. Sehingga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu yang mendapatkan bisa menanggung lebar, karena kita tugas utama, tujuan utama kita adalah BIP, maka selanjutnya waktu kami kembali kepada MC, tidak ada kekurangannya dalam penyelenggaraan ini, kami atas nama tuan rumah, mohon maaf, dan sebagainya, dan juga dalam sambutan kali ini, kalau ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita menginjak ke akta berikutnya adalah pembacaan tata tertib. Seperti yang sudah kami tayangkan di atas, tata tertib yang akan kami sampaikan adalah yang pertama adalah bahwa host nantinya akan memastikan atau mute semua peserta pada saat latihan berjalan. Dan posisi duduk para peserta posisi duduk para peserta diharapkan di usul dan yang mudah untuk untuk yang ketiga peserta yang menggunakan dua perangkat dimohon untuk mematikan salah satu. Dan yang keempat adalah para pemandu agar duduk dengan posisi yang mudah dilihat oleh para peserta sehingga mudah untuk dapat diikuti gerakan-gerakannya. yang kelima adalah pemandu secara mandiri akan meng-unmute sebelum mulai dan melakukan mute setelah selesai memandunya. Dan yang keenam yang terakhir adalah apabila ada masalah teknis baik masalah perangkat maupun jaringan tugas pemandu akan diambil alih oleh pemandu yang lainnya dalam koordinasi koordinator pemandu. Selamat berlatih untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Selanjutnya cara berikutnya adalah menyanyikan bersama Mars PEP. Untuk itu kami mohon bantuan untuk diputarkan lagu Mars PEP dan diikuti oleh para peserta. Silahkan. terima kasih. selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 10, 14, 20, 15, 15, 15, 15, 15, 15, dua berikutnya kembali berasal pertama badan contoh 13 lingkaran kembali berasal pertama kembali berasal pertama tarik nafas tarik nafas tarik ke belakang tarik tarik nafas tarik nafas tarik nafas tarik Oh 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 Rauh Oh 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 Tiga satu Tarik nafas Desek Desek puting Tarik belakang Buang Tiga Tiga dua Bungkukkan badan Tarik Nafas Mentir Kesek Perut Tegak Kesek puting Tarik belakang Buang Tiga tiga Tarik nafas Pegang ke depan Lenter di atas kepala Pusat Hidung Pusat Daku Kesek Perut Kesek puting Tarik belakang Buang Empat Empat Satu Tarik nafas Desek Perut Kesek puting Tarik belakang Tua Empat Dua Bungkukkan badan Tarik Nafas Nanti Desek Perut Tegak Desek Puting Tarik Belakang Buang Empat Tiga Tarik Nafas Tegang ke depan Lenter di atas kepala Lenter di atas Like Tiga 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 Tarik belakang Lima dua bungkukkan badan Tarik nafas Mending Tarik belakang Buat Lima tiga Tarik nafas Tugang depan Lenter di atas kepala Pusat Hidung Pusat Daku Gesek perut Tegak Gesek puting Tarik belakang Buang ke atas Kita atur nafas tiga kali Tarik Buang Pelan-pelan Tarik Buang Pelan-pelan Sekali lagi Tarik Buang Pelan-pelan Pelan-pelan Lanjut Pak Wid Baikku Terima kasih Selanjutnya Siap Pasuk Awe Gesek perut Pulang balik Gesek puting Tarik tangan belakang Suang lulus Tepat Dari bawah Tarik Pandang di kapas Pelan-pelan Pelan-pelan Kembali Gesek perut Mundur Gesek Masjid Dan tegas Tarik tangan belakang Suang lulus Pelan-pelan Pelan-pelan Satu tiga lingkaran Tarik Aku Dumpang perut Lentur di atas kepala Melingkar ke perut Atas hidung Melingkar ke perut Bawa jatuh Kendali Gesek Terung Pulang-pelan Tegat Gesek puting Tarik tangan belakang Suang lulus Ke atas Empat Berat Dua Satu Tarik Gesek perut Mundur Gesek Maju Badan Tegat Tentu Puting Tarik tangan belakang Luar Luruh Dua-dua Dari bawah Mari Pandangan ke atas Ke wala Panggal Kelu Dari Gesek Perut Mundur Gesek Maju Tegat Gesek puting Tarik tangan belakang Dua kecepat Luruh Dua-dua Dikali Karan Besar Tarik Melingkar Kaku Depan Perut Atas Kepala Melingkar Ke perut Atas Hidung Melingkar Ke perut Bawa jatuh Kembali Gesek Perut Menunggu Gesek Masuk Badan Tegat Menunggu 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 Tegat Dua Rata Tiga Satu Tarik Gesek Terut Pulak Balik Tegat Gesek Kucing Tarik Tangan Selatan Dua Buru Buka Dua Bumpulkan Badan Tarik Pandangan Kaltas Kembali Pangkal Lijun Kembali Gesek Perut Balik Tegat Gesek Tusing Tarik Tangan Selatan Dua Buru Tidak Tiga Lingkaran Besar Tarik Taku Tepan Perut Tentu Jatah Kepala Melingkar Ke Perut Atap Hidu Melingkar Ke Perut Bawa Daku Kembali Gesek Perut Pulak Balik Tegat Gesek Kuting Tarik Tangan Belakang Buang Ke Atas Ampat Satu Tarik Gesek Perut Mundur Gesek Maju Badan Tegat Semitau Kutuk Tarik Tangan Belakang Buang Lur Ampat Dua Dari Bawah Tarik Pemandangkan Ke Atas Kembali Gesek Perut Mundur Gesek Mati Badan Tegat Sentau Kutuk Tarik Tangan Belakang Buang Lur Ampat Tiga Lengkaran Tarik Melingkar Kaku Depan Perut Berhenti Atas Kutuk Perut Berhenti Kutuk Kembali Kesek Perut Mundur Kesek Masuk Badan Dekat Kesek Kutuk Tangan Selamat Berhenti 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 Kesek Perut Mundur Kesek Masih Badan Dekat Sentau Kutuk Tarik Tangan Belakang Berhenti 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 Selamat Berhenti 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 Pandangan Kampas Setual Pangal Liru Kembali Kesek Perut Mundur Kesek Masih Badan Tegak Bentuk Kutuk Kutuk Baru Kaman Jakan Dua Buru Lima Tiga Lingkaran Tarik Melingkar Kaku Depan Perut Lentur Di atas Kepala Melingkar Ke Perut Atas Hidung Melingkar Ke Perut Bawa Daku Kembali Kesek Terut Bulat Balik Tegak Kesek Kuping Tarik Pengant Belakang Dua kata Oba Ternapas Tiga Kali Tarik Lepas Pelan Pelan Kedua Tarik Lepas Lepas Pelan Pelan Sekali Lepas Tarik Berhenti Polantai Onggo Ucap Pelan Lepas Oke Gimana Pak Sudah Satu Satu Tarik Tawas Badan Codoh Kesek Perut tegak gesek putih tarik ke belakang uang nafas dari bawah uang nafas 135 depan hidung, depan perut, bawah dapur, badan conda gesek perut, tegak gesek putih, tarik ke belakang, buang agak ke atas. Tarik nafas, gesek perut, tegak gesek putih, tarik ke belakang, buang, buang-buang dari bawah, bungkukkan badan, tarik nafas, gesek pedih, badan condong gesek perut, tegak gesek putih, tarik belakang, buang, buat tiga lingkaran besar, tarik nafas, lurus depan, lentur di atas kepala, depan perut, atas hidung, depan perut, bawah dapur, badan condong gesek perut, tegak gesek putih, tarik ke belakang, buang agak ke atas. Tiga satu, tarik nafas, gesek perut, tegak gesek putih, tarik ke belakang, buang, tiga dua dari bawah, bungkukkan badan, tarik nafas, gesek keting, dan condong gesek perut, tegak gesek putih, tarik ke belakang, buang, tiga lingkaran besar, tarik nafas, lurus depan, lentur di atas kepala, depan perut, depan perut, depan perut, bawah dapur, badan condong gesek perut, tegak gesek putih, tarik ke belakang, buang agak ke atas. Empat satu, tarik nafas, tarik nafas, bajan condong gesek perut, tegak gesek putih, tarik ke belakang, buang agak ke atas. Empat dua dari bawah, tunggu kan badan, tarik nafas, gesek keting, badan condong gesek perut, tegak gesek putih, tarik ke belakang, buang, empat tiga lingkaran besar, tarik nafas, lurus, lentur di atas kepala, depan perut, depan hidung, depan perut, bawah dapur, badan condong gesek perut, tegak gesek putih. Gesek putih, tarik ke belakang, buang agak-agak atas. Tarik nafas, ada condong gesek perut, tegak gesek putih, tarik ke belakang, buang. Lima, tiga lingkaran besar, tarik nafas. Tarik nafas, ada condong gesek perut, tegak gesek putih, tarik ke belakang, buang. Lima, tiga lingkaran besar, tarik nafas, lurus, lentur di atas kepala, depan perut, atas hidung, depan perut, bawah dapur, Padang condong gesek perut, tegak gesek putih, tarik ke belakang, buang agak-agak atas. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Nyalakan Pak Ya Ya siap Hidup, belum hidup Sudah Pak, siap Siap Pak, silahkan Satu-satu Siap Pak Lari kapas Contoh buku Lepas Satu-satu Lari kapas Lari kapas Lari kapas Lari kapas Lari kapas Lari kapas Lepas Lari kapas Lari kapas Lari kapas Lari kapas tentu di atas kepala di depan di depan di bawah di bawah jatuh ke depan tepaskan nafas kuat dua satu tarik nafas tentu kucing tangan tarik ke belakang lepas mas dorong pagi tarik bawah parang nasa pantu kini kese turut matang dodong ke depan tentu di ting tepat dua tiga buat lingkaran besar tarik nafas tentu di atas kepala di depan situ untuk di atas hidung di depan situ untuk di bawah jatuh tepat 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 sentu kucing tangan tarik ke belakang corong ke atas tepat tepat tarik nafas tepat 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 tatu carik nafas tepat 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 Hai resep-repsi Hai 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 dorong lontur di atas kepala lontur di depan hidung lontur di bawah lontur di depan hidung tangan tarik ke belakang lontur di atas lontur di atas lontur di atas lontur di atas berhubungan badan tarik nafas dari bawah hari ke depan 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 Hai perut badan condong ke depan sentuh putih tangan tarik ke belakang 11 dua belakang tarik nafas bentuk keling badan-danda ke depan bentuk putih tangan tarik ke belakang lepas ke depan lima tiga tarik nafas lingkaran besar ke depan kumpul di atas kepala di depan siur kumpul di atas hidung di depan siur kumpul di bawah daku badan kondong ke depan kumpul putih tangan ke belakang lepas ke atas atas nombor biasa tarik nafas tarik nafas tarik nafas tepang tarik nafas terakhir satu-satu tarik desek lus saya puting tarik belakang buang dengan tenaga 12 di bawah tarik berlentik kesek lus berlentik tarik belakang satu-satu tiga tarik tukang depan atas hubungan perut hidung perut lagu kesek lus tegak tuking tarik belakang buang atas dari dua dua-satu tarik tarik perut tegak tuking tarik belakang buang buang dua-dua dari bawah tarik tarik belakang perut tegak tuking tarik belakang buang tuking tarik belakang dua tuking tuking tarik tuking tuking kedepan terlibat sepuluh perut perut hidung perut perut tegak dari belakang dari tiga tiga satu tarik dari belakang tiga dua dari bawah tarik berlending keset tegak keputing dari belakang tiga-tiga tarik lurus depan perut hidung terus jatuh jatuh tiga-tiga tiga-tiga terima kasih tiga-tiga 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 terima kasih tiga-tiga terima kasih atas kekutungan terus kekutungan 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 kebelakang kekuang balik dari 5 5, 1 tarik setiap perut tegak kekutungan 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 dari bawah tarik kekutungan 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 atas utuh-tutun, perut, hidung, perut, badu, kiasa perut, persiapan gerakan penutup, tarik, semoga membawa manfaat bagi peningkatan kesehatan kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Pur. Silahkan Pak Pur. Suaranya keluaran dulu Pak. Suaranya Pak Pur. Suaranya Pak Pur. Suaranya Pak Pur. Suaranya Pak Pur. MC-nya hilang MC-nya kemana? Pak Pur, harapannya nanti Pak Pur Pak Pur, gak bisa saya spotlight Gak ada Ambil alih Pak Bujoko Ambil alih Pak Bujoko Caringan, caringan Diketan aja Pak Bujoko Diketan aja Pak Bujoko Lanjut Pak Bujoko aja Pak Tolong di Speakernya Pak Speakernya Oke Ibu Bapak sekalian mohon maaf Ini juga ada keserahan teknis Di dalam internet kita Selanjutnya Acara berikutnya adalah Testimoni Dari Pak Jarwo, silakan Bapak Jarwo Baik Pak Ulioko Selamat pagi Suara masuk Pak Masuk Pak Masuk Baik Pak Selamat pagi Bapak Ibu semua Jadi di undangan itu tertulis Tentang kesehatan dan BP Tapi sebenarnya yang kami akan sampaikan Tentang BP dengan struk pengalaman saya Jadi testimoni tentang pengalaman saya Pak Baik Ya kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pengalaman saya Saya itu lahir 12 Januari 57 Pak Pada tahun 83 Saya pernah jatuh Masuk Pak Ulioko Masuk Pak Ulioko Masuk Pak Ulioko Jatuh di kamar mandi Malamnya saya periksa ke dokter Dokter memberi Kanatan bahwa saya Ada hipertensi Enak data tinggi Jadi Pak Jodoh harus Ngurangi garam Terus telur asin juga Jangan Pokoknya Nanti 2 minggu lagi kontrol Terus waktu itu saya disarankan sama teman Untuk mengkonsumsi Ini Pak Konsumsi Daun seledri Saya konsumsi daun seledri Namanya bikinkan jus Kadang-kadang 5 hari kemudian Saya kontrol ke dokter Hasilnya udah bagus Ya di jus Pak Kadang-kadang juga saya pakai Untuk lalap saja Nah dari situ Kami terus Relatif sehat Baru tahun 2011 Bulan Juni Saya kena stroke ringan Pak Jadi waktu itu Intensi saya 180 per 90 Habis kita ke rumah sakit tentara Intensi sama Berarti alat yang di rumah Cukup baik Sama dengan yang di sana Terus saya suruh istirahat 1 jam Intensi lagi masih tinggi Nah dokter ngelakkan Udah Pak Jodoh istirahat dulu disini Tapi belum gak kasih tau Kalau saya itu kena stroke Pak Empat hari saya di rumah sakit Tapi masih bisa Sebuah aktivitas jalan Apa itu masih bisa Pak Nah setelah empat hari Dokter mengizinkan pulang Baru memberitahu Pak Jodoh hati-hati Pak Jodoh kena stroke ringan ini Nanti Pak Jodoh istirahat di rumah Di rumah saya istirahat 3 hari Terus saya tanya sama teman-teman Yang punya pengalaman stroke Dia bilang Pak Jodoh orang situ Bawaannya males Pak Jodoh banyak jalan Alhamdulillah Tempat tinggal saya di Jayapura itu Waktu itu halamannya cukup luas Pak Jadi saya pagi sore Pagi sore saya jalan Minggu kemudian saya udah pulih sehat kembali Saya udah masuk kantor Sudah berjabat mobil Wahnya udah normal Pak Nah terus tahun 2016 Saya sama Pak Jodoh diberitahu Untuk gabung dengan BEP Nah saya 2016 Juli 1 Januari Saya latihan BEP Dibimbing langsung oleh Almarhum Bahari Angga Di Jogja waktu itu Nah terus Dengan latihan BEP itu Saya rasa bugar sekali Pak Bahkan waktu itu Bulan Maret Saya udah gak minum obat lagi Jadi waktu itu Tiap hari saya tensi Nurun Nurun Jadi di bulan Maret itu Tensi saya sudah 115 Per 74 75 Saya mulai lepas obat Nah terus Saya ikut TOT Bulan Maret Di Surabaya Pak Karena waktu itu teman-teman Nyarannya Pak Oh ikut laca TOT Nah akhirnya adalah pulang TOT Semangat Pak Untuk berbagi BEP itu Dengan beberapa teman Akhirnya saya Melatih kemana-mana itu Bahkan sempat Fokus saya ke Jakura Ke Sorong Saya melatih juga di sana Nah terus pada bulan Mei Itu kegiatan kan Padat sekali Pak Karena di PU Gowongan itu Yang bisa kita latihan Itu di Bugar Terus kita latihannya Menggunakan dalam Di Ngaji Binatan Nah waktu itu hari Jumat Saya kesana Untuk bersiapkan latihan Hari Minggu Hari Sabtunya Kami ke Klaten Untuk mengadakan latihan Juga di Klaten Bersama teman-teman Dengan KG Plus Terus hari Sabtu itu Saya pulang dari Klaten Sorenya saya masih Ke Ngaji Binatan lagi Untuk niatkan Persahabatan latihan BEP Jogja yang hari akad Hari akad Saya ke Ngaji Binatan Latihan lagi Pulang Saya masih ke rumah Apa Ke terminal Ngantarkan Pembantu yang mau pulang Terus pulang dari terminal Setelah telah Nah saya mulai terasa Jadi waktu mau makan Tangan saya itu Tidak bisa untuk muluk Nasi itu tidak bisa Saya biasanya pakai tangan Itu tangannya kaku semua Asal saya sudah tidak bisa ke masjid Jadi kaki juga Jelas berat Langsung kami ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Sampai di sana Dicek semua Total Semua Lengkap Jam 8 malam Saya sudah dapat hasilnya Bahwa saya kena Stroke ringan Kena stroke Alhamdulillah Menurut dokter Pembuluh darah Tidak ada yang pecah Hanya terjadi penimbatan Akhirnya ditangkannya oleh Dokter Sarab Dokter Yuli Nah salah satu obat Yang diberikan kami Selain yang kami minum Itu ada obat tetes Yang konsumsinya Diteteskan lewat jidung Kita isap panjang-panjang Terus kita buang nafas Paginya waktu Tenaga terapis Datang ke kami Untuk memberikan latihan Dia kaget Pak Jero kok bisa Tahan nafas lama Itu ceritanya gimana Pak Jero Apa saja yang dilakukan Saya pernah ikut Satiran Nusantara Sekitar tahun 90-an Terputus Terus kemarin 2016 Saya ikut BP Terus ceritanya BP apa Pola nafas Pola gerak Dengan pola pikir Nah terus Kami sepuluh ini Meraktekan Tapi untuk meraktekan Gerakan saya berat sekali Karena kaki Dan tangan-tangan kanan ini Sulit digerakkan Jadi waktu itu Setelah saya Nguncumi Obat tetes itu Terapisnya Nyerangkan Pak Jero latihan lagi BP-nya Pak Semampunya Jadi latihan pertama itu Saya satu Juru satu aja Gak tembus Pak Juru satu itu Gak tembus Karena kaki Tangan kaki ini Sudah sangat sakit sekali Jadi terus Di bimbing-bimbing Akhirnya bisa Satu seri Satu seri bisa Terus berikutnya lagi Naik lagi Bisa Sampai tiga seri Terus saya pulang Dari rumah sakit Saya dirawat selama Sebelah seri Pak Di rumah sakit Itu saya pulang Rumah sakit Sudah bisa tembus Lima seri Saya sudah tembus Lima seri Terus setelah di rumah Itu tim dari Rumah sakit itu Tenaga Terapinya selalu datang Terumah Kalau datang Terus dia nanya Pak Juru Kalau saya lihat Kecapaian sudah tidak Tapi kok Sebenarnya Pak Juru Masa ada pikiran Itu Dapatkan yang dipikir Dokter kan pesan Pak Juru Gak usah banyak pikiran Memang Saya waktu itu Selat pulang Dari Papua Pensiun Saya inginnya kan Sebagai serang muslim Kalau bisa Selat berjamah di masjid Terus Sudah Pak Juru Pikir dulu nanti Besoknya Besoknya Kami langsung Diajak Pak Jalan ke Pak Pensiun Waktu itu Bulan puasa Nah saya sampai di sana Pulangnya itu Terasa capek sekali Pak Terasanya capek sekali Tapi tetap saya Dibimbing latihan Jalan juga itu Nah akhirnya Satu setengah bulan Saya sudah bisa Lepas tongkat Pak Jadi waktu itu Saya pulang dari rumah sakit Masih waktu tongkat Di rumah juga Saya kalau bisa Jalan agak Keluar itu Tapi saya mulai Berani melepas tongkat Harus Saya coba Jadi saya Maka tokat Hanya Kalau ke masjid saja Nah selesai satu Setengah bulan Saya bisa Lepas Terus saya Juga waktu itu Konsul dengan Dokter Paryono Yang Busul jarum Pak Itu disarankan Supaya saya bergabung Dengan teman-teman Yastroki Karena setiap Hari selasa pagi Itu di Mbong Tambak Boyo Itu ada Teman-teman komunitas Yastroki Dij Itu aktif sekali Pak Alhamdulillah Saya bisa Bergabung di itu Dan itu kegiatannya Di Yastroki Itu jalan Keliling Mbong Ya pelan-pelan Ada juga yang Diajar nyanyi Diajar ngomong Karena ada juga Teman stroke Itu yang Lisannya terganggu Jadi untuk Secara sulit Jadi disana ada Yel-yel yang Dianungan di Yastroki Ada Bungunya Jadi Motonnya itu Bimbung Yes Hidup sehat Yes Panjang umur Oke Yastroki Yes Terus Terkawa ngakak Pak Tertawa ngakak Itu Saya waktu itu Juga kaget Loh Kok tertawa ngakak Saya dalam hati Gak sampai hati Karena saya gak biasa Tertawa sampai Lepas gitu Ternyata Itu adalah terapi Untuk teman-teman kita Yang Kena stroke Lisannya Yang gangguan Lisannya Itu diajak Terkawa Nah dari situ Saya terus Mulai Hari Ini setiap hari Saya jalan kaki Pak Akhirnya Cepat sekali Pemulihan Kesehatannya Hanya Setelah ada Covid ini Apalagi dengan PPKM Latihan BP Kita juga Terbatas Nah Alhamdulillah Kita di Jogja ini Pak Pun Joko Dengan teman-teman Pelatih Seperti Pak Budianto Pak Widarto Buning Bu Irvi itu Langsung mempunyai Ini Satip mengadakan Latihan virtual BP itu Yang awalnya Waktu itu masih Terbatas Terakhirnya dikembangkan Lepak Put Joko Dan bahkan Di masa Pandemi ini Ada dua rumah Sehat yang terbentuk Di Jogja Satu itu rumah Sehat Pelora Itu yang Juga Sekretaris Jastroki Di rumahnya beliau Terus yang kedua Kemarin yang baru Diresmikan Yaitu IPPU Wilayah DII Nah dari Kegiatan-kegiatan BP itu Pak Saya pemulihannya Cepat sekali Karena Walaupun tangan itu Berat Kalau kita paksa Kita latih Kita latihkan Jadi hatinya Boleh Saya kira itu Pak Yang pengalaman kami Dan yang jelas Waktu kami sakit Peran dari keluarga Sangat penting sekali Untuk memberikan Dukangan muril Karena waktu saya Dari rumah Mau dibawa ke rumah sakit Sama nyonya Saya diajak bicara Terus Karena takut Dan sampai nanti Lisanya kena Diajak ngomong Terus sampai ini Terus Bicara-bicara Jadi Pengalaman saya Terus saya juga Komunitas kami Dengan Kiasasan Struk D.I.E Contoh Waktu bulan Juli 2018 Saya gabung 2018 Itu bulan Agustus Kami mulai mengenalkan BIP di Lingkungan komunitas Jastroki Dan momennya mereka Sangat nyaman sekali Dengan kegiatan BIP Karena gerakannya Sederhana Mudah Dan Terasa sekali Kalau ada Kemampuan Fisiknya Mulai ada Perubahan-perubahan Saya kira demikian Yang pernah kami alami Dan mungkin nanti Istri saya akan Nambahkan sedikit Tentang bagaimana Mendampingi selama Kami kena Struk Terima kasih Selamat Siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sengaja saya tulis Yang saya mau sampaikan Supaya kita Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Selama 4 tahun Saya mendampingi Suami saya Bapak Sudjarwo Yang menyandang IPS Insan Pastatruk Atau Strokes Jadi mulai Bulan Mei 2017 Saya ditutup Untuk bisa sabar Tawakal Dan selalu bersyukur Atas kemuran Allah SWT Untuk itu Saya berusaha Untuk lebih Semangat Agar tetap Sehat Supaya dapat Merawat Yang sakit Dengan sebaik-baiknya Untuk merawat Kurang stroke Yang sangat Diperlukan Adalah Perhatian yang lebih Dukungan yang maksimal Selalu memperhatikan Pola makannya Sesuai petunjuk dokter Dan selalu Mengingatkan Mengkonsumsi Ubatnya Dengan gembira Agar dapat Meningkatkan Semangat Yang sakit Untuk Segera sembuh Saya sangat bersyukur Pak Jarwo Semangatnya luar biasa Untuk sembuh Sekali Sehingga Minum obatnya Maupun latihan BIP-nya Sangat rajin Hanya karena PPKM ini Terpaksa Tidak melakukan Latihan Jalan kaki Dan kami Lihat sangat Berpengaruh sekali Terhadap proses Pemulihan Terutama kakinya Pembawaan Orang-orang yang Stroh Pak Itu Itu suka Emosional Mudah Tersinggung Oleh karena itu Saya harus Super-super Sabar Dan merima Dengan senyum Bahkan kita Ajak Dia tertawa Biarpun Di belakang Dia Seling Kita meneteskan Air mata Untuk itu Kita harus Menanggapinya Dengan rasa Kasih sayang Dan harus Bisa Memaluminya Kondisi Seperti itu Agar yang sakit Merasa nyaman Dan gembira Tidak jarang Kadang kita Ajak bicara Baik-baik Dijabnya Dengan ngegas Pak Jaman sekarang Bila Seperti itu Kita harus Arif Dalam menyikapinya Dengan Ketelatenan Dan kesabaran Saya melihat Perkembangan Pak Jarwo Cukup baik Luar biasa Bapak 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 Kami sangat Bersyukur Di Jogja ini Ada perkumpulan Yastrofi Cabang DI Pak Aktifitasnya Rutin Setiap selasa Sebelum pandemi Pada pagi Jam 7 Sampai jam 9 Bertempat di Happy Embung Tambak Boyo Kami ikut bergabung Sejak Juli 2018 Kegiatannya Antara lain Jalan kaki Muter-muter Embung Pak Sebagai media latihan Yang kena kakinya Keliling Embung Menempuh Jarak 1,485 Meter Olah raga ringan Dan sejak Agustus 2018 Kita kenalkan IBS Menempuh oleh Kalangan Yastrofi Karena gerakannya Sederhana Dan mudah Dilakukan oleh Siapa saja Dimana saja Dan kapan saja Cocok sekali Untuk IPS Penyanyi Dan sharing Berbagi pengalaman Serta ada kunjungan medis Maupun ahli nutrisi Dari UGM Dan beberapa rumah sakit Yang kerjasama Dengan Yastrofi Jawa Dengan 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 BIP pun IPS bisa Berlatih Berolahraga Dengan Gembira Dan Merupakan Mempercepat Pemulihan Modiliknya Semakin Membaik Jadi Untuk Orang-orang Yang Kena Stroke Atau Strokes Itu Biasa Emosinya Sangat tinggi Pak Jadi Kalau Kita Bicara Harus Hati-hati Kalau Bicara Kita Baik Juga Dan Jawabnya Sering Tireneh Jadi Sering-sering Kita Begitu Menentas Dari mata Mungkin Sedikit Yang Kalau Ada Kurangnya Atau Keteluran Saya Mohon Dibakan Terima kasih Assalamualaikum Baru-Berbara Ibu Luar Terima kasih Bu Darwo Pak Darwo Ini Testimoni Yang Menarik Bagi Kita Semua Mungkin Ada Bapak Ibu Yang Menanyakan Mungkin Pindah Penjelasan Ya Pak Darwo Pak Bu Joko Silahkan Cuma Di Ya Pak Testimoni Yang Sangat Indah Saya Cuma Mempertanya Pada Waktu Pak Darwo Kena Setruk Apakah Sebagian Tubuh Itu Tidak Bisa Bergerak Atau Tidak Satu Yang Kedua Terus Ngatasinya Gimana Itu Baik Pak Ibu Betul Ya Waktu Saya Kena Struk Rasanya Di Tangan Dengan Di Tangan Dengan Di Kaki Tadi Kalau Tubuh Yang Lainnya Jadi Kaki Juga Masih Masih Bisa Untuk Bergerak Hanya Terbatas Tangan Untuk Muluk Tidak Bisa Tangan Juga Nih Mempulkan Asi Mempulkan Asi Tidak Bisa Tangan Tapi Waktu Itu Untuk Bergerak Masih Bisa Walaupun Sangat Terbatas Kaku Digerakan Kaku Tanda Tangan Aja Tidak Bisa Untuk Tanda Tanda Tangan Tidak 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 Dengan Latihan BIP Karena Kalau Pak Jarwo Tambah Lagi Bagi Penderitaan Stroop Yang Telah Sebagian Tubuh Sebelah Kirinya Tidak Bergerak Hanya Sebelah Kanan Apakah Saran Pak Jarwo Kalau Menurut Dari Dokter Harus Latihan Jadi Orang Kena Stroop Melokro Saya Sakit Itu Harus Dihindari Jadi Kita Harus Orang Stroop Di Situ Orang Stroop Makanya Di Jogja Ada Komunitas Stroop Bagus Sekali Pak Saya Masih Lebih Baik Dari Sana Terus Dia Cerita Saya Sekian Tahun Bahkan Di Jogja Ini Ada 20 Tahun Kena Stroop Tapi Walaupun Kaki Tangannya Geraknya Terbatas Belum Masih Produktif Pak Belum Terbitkan Buku Buku Tentang Stroop Segala Itu Wisnu Ari Wisnu Arya Wardana Maksudnya Betul Betul Pak Wisnu Arya Wardana Kawan saya Itu Pak Teknik Teknik Gajah Mada Beliau Sudah 20 Tahun Masih Produk Sekarang Sudah Bisa Jalan Pak Sudah Tungkat Tentang 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 Jadi Tentang 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 nanti bapak kan tidurnya akan sangat nyaman akan pulang sekali silahkan dipraktekan pak iya pak terima kasih pak semadi terima kasih mungkin ada yang lain yang ditanyakan kepada pak si jarwo ya pak pak wajono silahkan iya pak jarwo dengan rutin kegiatan berlatih BEP apakah masih tetap minum obat itu aja jadi kalau obat pak saya disarankan dokter tetap minum pak hanya dosnya kecil pak jadi saya minum amlodipin 5 mili iya generik jadi saya minum 2 obat pak yang satu amlodipin itu 5 mili pagi hari itu untuk pencairan darah itu sore hari satu kali karena saya pernah ditegur pak wajono waktu saya berhenti minum obat dulu wajon dokter idewe katanya karena saya merasa waktu dengan BEP normal pak waktu itu saya berhenti minum obat jangan dokter idewe terbangsa kita ikut caranya dokter pak iya pak iya pak iya pak makasih pak wajono ada lagi saya tanya pak pak jokob berteriza 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 tadi pak jokob pak jarwo tadi bilang kalau tensi tinggi itu minum daun apa tadi pak ledri ledri itu porsinya berapa kira-kira pak dimakan kalau kalau waktu saya tahun 1983 kena itu pak hipertensi terus sama dokter dikasih ubat untuk dua minggu tapi teman saya nyarankan pak jarwo konsumsi daun sup daun seledri itu pak itu biasanya saya kalau konsumsi kalau hanya untuk lalap ya sekitar 3-4 4 lenjer itu pak bikin jus jadi ya kira-kira satu ikat gitu pak satu ikat pecil itu itu dalam waktu 5 hari itu turunnya cukup sekali pak saya ke dokter sudah relatif bagus makanya saya dari tahun 1983 baru kena stroke-nya tahun 2011 pak jadi 28 tahun kemudian kena stroke karena umumnya pikiran dan kecapean pak kalau saya lihat kecapean over pikiran dan kecapean ini kemarin juga gitu pemicu saya kecapean karena ini ubat mabit ke sana kemarin kemarin itu berarti terima kasih pak cuma sama pak mardit ini saya mudahnya pak terima kasih ya sama pak mardit ini yang digosok itu minyak apa pak minyak telun boleh minyak GPU boleh minyak mahkota dewa boleh yang penting minyak gosok untuk pijat itu boleh karena terima kasih ada refleksi karena telapak kaki ini kan sumber sarafensi ke seluruh rogan tubuh kita juga pak jadi kalau kita tayangi kita pijat-pijat nanti kita juga akan kembali sehat lagi tidur kita menjadi pulas gitu loh pak monggo silahkan terima kasih pak jokok pak mardit terima kasih bapak ada yang lain ada yang pernah nanya kan ya pak ya silahkan pak ayat satu aja katanya melongkrok itu apa sih melongkrok merongkrok melongkrok apa tadi melokrok 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 semangatnya patah gitu malas gitu malas ya 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 pak ya pak ya pak baik bapak ada yang lain ada yang menanyakan yang lain saya nining bujarwo mau tanya untuk setiap bulan anak bapak tetap kontrol ke betersyarat atau bagaimana bu kontrol kesyarat rutin setiap bulannya ya kita rutin kalau untuk presyaratnya berapa bulan sekali 3 bulan 3 bulan sekali bapak ada gula bu mohon maaf nggak 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 jadi hanya hipertensi aja tapi amlodifin hanya 5 mili ya udah bagus itu jadi saya rutin ke dokter sarap saya yang lain bapak ibu saya yang lain menanyakan baik ibu bapak sekalian kalau tidak ada lagi saya ucapkan terima kasih kepada pak dan kepada bujarwo terima kasih dapat tugas tambahan bu siap membalur kaki pak jarwo demikian bapak sekalian testimoni sudah terakhir terima kasih atas perhatian bapak sekalian sebelum ditutup kami mohon dari perumuman 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 terima kasih baik pak bujokok terima kasih kepada semua teman-teman di Jogja juga kepada semua peserta latihan bersama BMP BMP ini alhamdulillah tadi saya lihat angkanya maksimal ada 87 mungkin ada maksimalnya untuk masa-masa yang akan datang akan lebih banyak lagi amin kemudian yang kedua saya sampaikan masalah teknis bagi kita itu dalam berkertual ini amat-sangat penting walaupun kita sudah diberi link bebas setiap minggu oleh Kementerian PPR tapi tanpa kerjasama teknis dari kita-kita juga tidak akan berlangsung dengan baik nah untuk hal ini waktu ini kira-kira 2-3 bulan yang lalu berlalu sehingga tidak ada yang menghendal sebagai host kemudian kami kemudian Nuruddin Nuruddin dari rumah sepon kelapa untuk membantu sebagai host disertai di sini ada kak Suriono ada kak Burhang juga disana sering membantu kita alhamdulillah terima kasih nah karena hal ini terus-terus berlangsung maka kami dapat masukkan dari Pak Burnomo bagaimana kalau di IPPU kita melaksanakan pemberantasan Jaktek nah itu nanti akan saya bicarakan dengan Pak Ameruddin mudah dan Pak Ameruddin bersedia teman BEP lagi dari IPB dari Bepers IPB Ibu Nani siap untuk membantu pelaksanaan 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 jadi nanti kalau sudah ada kecantakan waktu nanti kita akan melaksanakan virtual kita masih bisa melaksanakan dengan baik itu mengenai teknis kemudian yang kedua untuk minggu depan kami sudah minta tolong IPPU DKI Jakarta untuk sebagai tuan rumah saya selesai kalau kita masukkan dari Pak Ameruddin mohon kepada IPPU yang kita akan diserahi sebagai tuan rumah mohon kurangnya ada co-host ada dua orang di sana dan untuk hari ini untuk minggu depan kami coba untuk IPPU DKI sebagai tuan rumah sementara demikian kira-kira pengumuman dari kami mudah-mudahan latihan bersama BEP BEP IPPU BOPR bisa terus berlangsung dengan baik dengan kerjasama dari semua pihak tidak hanya intern dari IPPU tetapi dari sahabat BEP di luar IPPU juga terima kasih semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak kami kembalikan ke MC silakan Pak Purnomo Pak Purno di omguk suaranya belum masuk Pak Purno ya 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 bagus terima kasih Pak Budoko yang telah menggantikan saya ketutupan Pak pada kesempatan ini saya mohon maaf karena hape saya tadi mau jatuh tak pegang malah kepencet terus balik kek kembali kembali nggak bisa maklum 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 saya daftar yang pertama bapak ibu sekalian yang kami hormati ini masih ada satu sesi lagi yaitu yang berupa pengumuman sudah sehingga akhirnya kita sampai ke masalah yang terkait dengan silaturahmi kelihatannya acara silaturahmi ini nanti akan kami buka kalau memang ada ada animu untuk ikut-ikut monggo, kalau tidak akan kita tutup sebelumnya tentunya pada kesempatan ini secara formal saya atas nama penyelenggara IPPU Direkti Miwaduk Jakarta mengucapkan terima kasih yang bersertanya atas partifikasi peran serta dari semua pihak terlebih-lebih kepada Pak Amir Pak Amir tim telah memberikan pencerahan sebelum persiap sebagai persuapan acara pada pagi hari ini hingga dapat berjalan dengan cukup langsung oleh kenal maka sebagai akhir acara ini marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing dan sebagai ucapan syukur kita telah dapat menjalankan acara ini dengan baik berdoa mulai selesai terima kasih kemudian yang terakhir kami masuk pada acara terakhir yaitu silaturahmi antar peserta silahkan kami berikan waktu untuk saling menyapa diantara ibu dan bapak sekalian monggo terbuka untuk siapa saja Assalamualaikum para senior Pak Bujoko Pak Bujoko para senior senior PUPN mohon maaf baru bisa bergabung Pak tadi ada pes antiknya dari BFU Pak sehat selalu Pak semuanya Assalamualaikum 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 ketemu Pak siapa apa kabar Bapak Pak 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 saya selalu Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah sihat sihat kita ketemu lagi seperti ini Pak sihat terima kasih foto gambarnya jauh sekali tamu kita dari Amerika menyebabkan waktu selamat tergambung silakan selamat malam buat semuanya Pak Bu Joko Busri aku kehilangan Pak Hari yang kok Pak Hari enggak pernah ada gimana ya Pak Heri proses penyembuhan Oh lagi Aduh sampaikan salam saya ya buat Pak Heri cepet sembuh sendiri belum bisa untuk berkomunikasi langsung Oh gitu jadi masih proses recovery ya mudah-mudahan cepet sembuh lah kita doain semua ini bawa bajunya eh ke sana hebat cuman ini satu-satunya kemarin anak saya kesana mamah overweight jadi cuman satu aja ada merah ada kuning kita disitu enggak abinya dari Indonesia bawa cinta sekali merah itu sebenarnya adalah seragam pertama seragamnya BEP iya seragam PPU ini iya yang pertama segala ada nih udah aku nih mau hijau mau merah enak-enak-enak saya ingin tahu kenapa enggak luntur-luntur Bu Dewi enggak pernah dicuci Pak masih bagus ya kalau dicuci cuma dikasih minyak wangi aja ini juga masih bagus tuh ini siapain kepat namanya Bu Dewi sudah membentuk rumah sehat di California iya betul doain ya biar banyak ininya anggotanya amin soalnya dagangan saya selalu sama yang muda-muda nggak laku tuh lakunya kalau ada saya aja saya saya enggak ada bubar semua belum menemukan apa keuntungannya kali belum menemukan keuntungan kalau ini kebetulan karena saya tinggal sama um saya jadi temen-temennya itu kan udah pada tua-tua lah saya juga udah tua sih jadi moliuknya cocok gitu jadi langsung alhamdulillah alhamdulillah gabung kenapa tadi Pak Sani dengan ibu titik gabung lakihan BEP oh ikut alhamdulillah nah itu yang tanggal sepuluh hari Kamis juga katanya jam sepuluh mau ikut oh iya iya silahkan alhamdulillah ikut bisa-bisa lahir rumah sehat berikutnya iya nih todong Pak ini nih Papa Dio aduh ininya todongannya mak ini tembakannya Pak Jitu Jitu Pak Agus Wijanarko Pak Agus Wijanarko Pak Agus Wijanarko Pak Agus saya benerin aja ikut para senior masih aktif di BEP senang saya insya Allah kita bisa silatulahim terus kemudahan kita diberi kesehatan terus dengan amin 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 oh iya Pak Bujok ini 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 Pak Bujok saya pesan sponsor dari Kementerian Kesehatan sama Kormi silahkan kongrati BEP tolong BEP betul enggak bahwa BEP itu meningkatkan kebugaran kita dengan mengisi aplikasi Sipgar Sipgar itu adalah sistem informasi pengukuran kebugaran secara mandiri caranya mudah silahkan klik melalui playstore ya playstore tulis di situ tulis di situ Sipgar 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 peninformasi pengukuran kebugaran dari Kementerian Kesehatan yang mempunyai program untuk kebugaran nasional 2045 nah kita-kita yang rajin BEP ini apakah betul-betul kebugarannya masuk enggak silahkan silahkan dicoba masing-masing gratis salam sejahtera bagi kita semua kalau kita lihat itu seperti suatu serangan kajar ya yang tadi bisa jalan bisa aktivitas tidak bisa sesuatu yang kalau gangguan pemburu darah jantung terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu Bustayang akhirnya sampai pada waktu yang harus kita akhiri terima kasih semuanya yang telah berpartisiasi aktif dalam penyelenggaraan pagi hari ini dan tentunya mewakili IPPU Yogyakarta apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini tentunya kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya terutama yang terkait dengan masalah teknis yang kami sendiri kadang-kadang kesulitan untuk menyelesaikannya mohon maaf itu semuanya dan akhirnya dengan ucapan syukur Alhamdulillah kami akhiri acara pagi hari ini dengan ucapan dua bilahi tofik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai di kembali dalam badan sehat bahagia kuat bebas yes 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 atur assalamualaikum alhamdulillah assalamualaikum assalamualaikum terima kasih terima kasih salam sehat selamat salam jari jauh Yasri Makasih Makasih Salam Terima kasih Bye Yes Terima kasih Terima kasih Dr. Dini Bapak-bapak Ibu Terima kasih Sudah hadir Terima kasih Pak Woyanwati Bapak Ibu Padyo Bapak Ibu Padyo Matur-matur sekali Terima kasih Bapak Ibu Dwi Ardi Bapak Ibu Dwi Asneli Bapak Ibu Halo Bapak Ibu Jawa Matur-matur Sampai kami Terima kasih Bapak Ibu Dwi Bapak Ibu Uji Bapak Ibu Dwi Makasih Terima kasih Terima kasih Pak Merudin Amir Dwi Bapak Ibu Atau Atau Pak Merudin Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu kalau mau ditutup 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1